Halo, aku Bastian. Halo, aku Sita Marino. Yow. Sama datang di Bugil. Buka-bukaan gila. Iya. Dari? Hanya di? Hanya di? Bacotv. Yes. When did you lose your virginity? Oh, Neil Ponsi, Olympic! Jadeng. Sekaranya mau ngapain sih? Telanggan yang di belakang? Oke. Sini. Sekaranya TOD. Oh to do. Kita main tot. complexes dulu. Gunting banget. Ayo, Ben. Gunting banget. Ah! OK, doornya. One, two, three. Door. 1 2 3 1 2 kemok kirakan mudulan oh i'm scared oh is that truth ini gua yang jawab apa dia? jadi lo tanya banyak yang banyak yang bilang aku tuh tengil kamu nemuin itu gak sih waktu kita pertama kali ketemu emm pertama kali ketemu di pipo enggak bastian orangnya sangat santai sih pertama kali ketemu dia dia gak gak tengil sama sekali malah dia kayak gentleman gitu kayak sini aku ini 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 kayak gitu gak tengil malah sih jadi false no salah maksudnya karena aku ya? iya oh it's a dare babe aku pakein blush on sampe medok omni? mau gak kalo gak mau kamu makan cabe satu let me do it for you babe gak bisa babe yaudah makan cabe berarti dua berarti kok dua? satu? satu kan? dua boleh kan? haaah makan cabe gak maksudnya kan satu yaudah blason aja enggak enggak dua 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 kalian punya air putih gak sih? hahaha kok gue bego sih satu-satu ya sayang? iya takut aktif kayak haaah haaah iya udah boleh boleh makan oh let's follow it iya iya you sure? iya oke anyway udah udah segitu aja kesel ada teh hahaha hahaha pelan-pelan minumnya pelan-pelan minum pelan-pelan butuh susu gak? mau susu? enggak dia suka pedes kok is it really that spicy? yes it's green chili ayy eh maksudnya ini cabai hijau gak pedes baru berasa hah 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 look i'm per... what are you m***** hahaha i'm crying malah 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 be ayo pertanyaan kedua hah pertanyaan jujur apa sih pendapat mama kamu tentang aku ceritanya dong oh mamanya Sita suka sama Bastian hah hah oh yang pertama kali mamanya Sita liat dari Bastian itu Bastian orangnya sopan terus baik terus kayak enak diajak ngobrol gitu papanya Sita juga suka sama Bastian so it's a good thing yeay yeay hah hah is it are you sure? what is this question? what is this question? pernah gak kamu kegap waktu lagi gituan you better eat that freaking chili gituan what... what is that mean? gue gak gitu ben is it gituan? gituan gitu right? iya hahahaha pernah kegap gak? almost hahahaha 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 kapan? ceritain kapannya jadi ceritanya ya kita lagi berantem kita sambil ketahuan oke truth apa pendapat kamu kalo ada orang yang ngebandingin kamu dengan kakak kamu? freaking nice question capa yang bikin? capa yang bikin? capa yang bikin? repeat ya who made this question? bahasin ini tuh saya i love oh iya makasih banget buat nanya apa pendapat kamu kalo ada orang emm gak suka ini pasannya bagus banget aku gak suka sama sekali sama sekali maksudnya ngerti cuman sisters tapi iya aku juga punya sesuatu yang maksudnya apa ya? bahasa indonesia bib? oh iya iya ini kadang aku bahasa indonesia ya hahahaha gak maksudnya Sita juga punya sesuatu yang bisa Sita banggakan gitu loh gak cuman hanya banyak iya aku setuju gak maksudnya gak banyak belum banyak maksudnya Sita gak usah kayak apa-apa di setiap event atau acara apapun tuh pasti kayak diperkenalkannya tuh adeknya Putri Marino segala macem maksudnya emang like it's okay aku juga gak bakal lepas dari hal itu karena aku emang adeknya dia tapi aku juga pengen dilihat sebagai Sita Marino kan aku dikasih nama juga ada Sita Marino iya aku juga dikasih nama sama mama papa kan Sita boleh aku jelasin nih boleh dong sebenernya kayak Sita tuh bukannya gak suka cuman kayak kadang dia mikir kayak kenapa sih selalu seperti itu padahal kayak udah ditanya waktu itu dan gue juga udah jawab kenapa selalu berulang-ulang jadi ya kalau berulang-ulang pasti gue gak suka karena gue juga bukan Putri Marino gue itu Sita Marino which is yang iya sebenernya kayak gue juga bisa dibilang kayak Sita Marino adeknya Putri bukan eh gimana sih sayangnya maksudnya pake Sita Marino dulu bukan kayak adeknya Putri Marino putri Marino maksudnya kayak kalo ini Sita Marino adeknya Putri Marino gak apa tapi kalo kalo ini adeknya Putri Marino tuh aku kayak kampret kok gitu terus mau sampe kapan mau sampe kapan sih tadi ya maksudnya gak bakal ya saya mati pun aku juga bakal dikenal sama adeknya Putri Marino anyway tapi kamu harus tau bahwa kamu tuh punya sesuatu semua kayak gak gak harus bangga diri kamu gak ini keadaan gue keadaan gue keadaan gue keadaan gue keadaan seberapa penting public image buat kamu dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan kamu keadaan sebenernya penting cuman kenapa gue gak pernah kusing karena gue selalu lakuin apa adanya yang gue lakuin gue gak pernah mikirin kayak gue harus ini gue harus ini yang bener pasti harus gue lakuin yang gak bener ya gak mungkin kita harus tunjukin itu aja sih sepengaruh apa ya karena kalau misalnya kita tunjukin yang gak bener dari kita ya pasti salah karena kita public figure gitu bener gak sih ini giran aku ya sam ha mampus post foto ig post foto aku di ig dengan caption c-a-y-n-q-u sayang q atau tiga cabai mampus bih jangan sumpah 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 gak gak udah diem sumpah let me do my thing shootingnya cuma sebentar bih grampingnya mampus aku sayang jangan ya shootingnya sebentar nanti dia 24 jam gimana sama gue gila aduh aduh ahhh oh it's spicy i told you babe okay i'll eat this three water water satu lagi udah tiga tadi aku ma'am aku tiga gak ma'am ya ya satu lagi mana tangkanya gak ada tangkanya kamu bohong ya kamu bohong ya eehh 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 kalian bohong sama gue freaking three tiga kan eehh eehh iya banyak banget lah cuman itu yang buat gue merinding sih lebih ke waktu kejadian di gue bisa bangga di singapore terus nyanyi indonesia pusaka dan semuanya respect dengan lagu itu dan ada bendera indonesia itu yang menurut gue paling bagus next cuy masih inget gak sih kita pertama kali ketemu itu kapan dan dimana eh kenapa gampang banget gampang banget di pipo udah kapan kapan setem-ber oktober setem-ber setem-ber agusus ution agustus tangkalnya aku gak inget cuman agustus di pipo next question truth dari sekian dari sekian kali nyoba nembak aku, kamu sempet kepikiran buat nyerah gak? gak pernah but gila tujuh orang cowok mana gila nembak tujuh kali tetep ditolak kalo bukan gue disini tetep apa ngomong apa tadi? aku? kalo bukan aku sayang soalnya gak boleh ngomong gue sama sama Sita yaudah gak nyerah yakin? kalo nyerah gak mungkin kita sama-sama babe tujuh kali aku ditolak Sita baguslah kamu gak nyerah alasan kamu nolak apa sih babe? emang boleh nek gitu? boleh boleh kenapa aku nolak kamu? masih ditolak why you don't have to say it? B oke anyway kenapa saya nolak dia? karena apa? kamu pernah ditolak gak sih? makanya kamu ditolak aku ya bang? gak maksudnya itu menjadi salah satu faktor maksudnya apa ya? dia juga harus tau maksudnya bukan karena dia udah bastian steel udah feb aku jawab aku jawab kan orang pertanyaan buat aku ngapain kamu? udah berantem dah boleh kan aku jawab sayang? yaudah maksudnya karena aku gak mau juga dia tuh kayak kepikiran kayak gitu kayak kalau dia udah kayak gitu berarti aku bakal terima dia enggak tapi aku emang kayak belum terima dia karena aku belum 100% yakin ngapain aku terima orang yang belum 100% yakin coba? iya gak sih? iya aku bakal terima kamu kalau aku udah 100% yakin sama kamu dan ngerasain sayang dan cintanya kan? iya berarti waktu kamu tolak tujuh kali itu gak gak sepenuhnya nolak gitu kan? enggak sepenuhnya nolak? iya gak sepenuhnya kayak apaan sih? enggak aku cuma bilang enggak karena aku kayak gitu ngomongnya kan? iya bicara-bicara aku gak kayak ih enggak jijik enggak gitu i love you i love you i love you ii aku aku yang nanya oh what's that? kalo aku lamar kamu kamu bakal terima apa enggak? pertanyaannya kapan dulu? kalo aku lamar kamu bakal terima enggak? kenapa? kapan dulu? anytime kalo sekarang enggak? i'm still 21 babe so it's a no kalo sekarang kalo probably 3 tahun lagi 4 atau 5 atau 6, 7, 8 yes so bahasa Indonesia babe oh iya ya udah maksudnya padahal tadi aku bahasa Inggris iya kamu gak mau sesita enggak enggak pertanyaan serius iya ini aku jawab serius kamu jawabnya pake liat aku iya kalo kamu diem aku belum tanya kamu udah ngomong aja kalo aku tanya kamu terus aku lamar kamu terus aku lamar kamu kamu terima apa enggak kenapa bukan tanya kapannya iya kan jadi itu bisa kapanpun maksudnya iya masih ilang gak perlu nanya kapanpun alesannya tuh itu ales maksudnya iya sayang pertanyaannya tuh cuma nanya kamu terima apa enggak kenapa tapi harus tau dong kapan oke aku kasih gak usah kamu tebal 2 tahun lagi aku lamar kamu 2 tahun lagi kamu terima apa enggak terus kenapa 2 tahun lagi 2 tahun lagi tidak karena aku masih belum siap kalo 2 tahun lagi oke 4 5 oke atau gak 3 3 lah 3 4 5 tahun lagi hahaha 3 4 5 tahun lagi oke aku terima cuma kalo 2 tahun aku bakal bilang kayak no too soon menurut aku yaudah gak perlu pas ditolaknya pas diterimanya kenapa kenapa aku gak terima kan kan aku bilang aku masih siap kalo diterima kenapa gitu loh kalo diterima kan aku bilang gak terima kan pertanyaan bukan kalau misalnya kan tadi biasanya bilang 2 tahun oke Rala biasanya bilang 3 tahun oke iya kenapa why what would make you say yes itu itu loh pertanyaannya oh iya kamu iya kamu pertanyaannya anyway emm kamu jangan gitu belum emm 3 tahun lagi kenapa aku bilang iya karena kamu orangnya lu fun banget lucu fun enggak kan aku belum saya ngomong kamu udah kayak gitu tengah kali enggak maksudnya emang kalau emang aku 3 tahun aku terima kamu ya karena karena aku udah siap juga eh simple question eh simple banget karena aku emang udah siap berarti kalau aku terima kamu berarti aku udah siap siap buat kejajan selanjutnya kan kalau diajak itu berarti aku udah siap nih terakhir hapus chat dari cewek terakhir hapus chat dari cewek kapan terakhir hapus chat dari cewek kamu hapus di WA tuh hapus chat cewek kamu tau aku gak pernah hapus chat aku dari dulu banget kamu baca semuanya hashtag itu dia barusan bohong hah you know my phone iya chat sampe 2014-13 aja ada ya tapi kamu tet yaudah apa dia gak hapus udah hah iya kamu gak hapus sayang sumpah sumpah tapi gue beneran geng gue gak pernah hapus loh kayak yaudah lah sama sekali yang pernah hapus satu chat pun bohong itu bohong itu dia bohong ada dia hapus cuman yaudahlah kamu gak marah sayang next mampus kamu mampus kamu jawab cepet tanya yaudah cepet tanya der mampus kita mampus oke ini giraan gue ya der telepon mama atau papa bilang ma, pa, aku udah hamil enggak kalau gak mau makan 2 cabe enggak kamu mau aku dikeluaran dari kakak kampret enggak aku makan 2 cabe ih apaan sih ih ih aku gak bohong ih ih enggak Tuhan Yesus enggak Tuhan jangan ah aku cabut gak mau amit-amit Tuhan oke aku makan 2 cabe ya guys let me take it let me take it for you oh bisa good pedes pasti sayang ini air putih oh itu pake es ya ini enggak aku tuh emang kalo minum air tuh harus pake es guys aku tuh gak suka air yang ini aku suka yang pake es jadi udah giraan kamu sayang ini masih banyak lo babe ini juga banyak enak aja DRHA bacain chat kamu di Instagram atau WA dari aku ke kamera kalo gak mau makan 2 cabe apa-apa ini bacain chatnya Sita kasih ke Basian kan kamu bacain chatnya aku kasih ke kamu di DM atau gak di WA ke kamera kalo gak makan 2 cabe jadi jadi kemarin gue sama Sita swab di rumah terus PCR apa PCR swab terus Sita kepikiran banget kayak dia selalu bilang ini gue bacain ya babe Sita hacu-hacu mulu nih aduh tanya hasil wow aku takut sekali terus gue bilang Bastian juga i'm scared aku baru aja hacu 4 kali terus dia bilang holy shot Sita 5 kali i'm scared bisa gitu ya barengan terus terus aku jawab yang masalah ketularan bodo amat terlis dia bilang babe i'm sorry gak apa-apa biar Sita sembuh i love you udah selesai terus kita nyampe disini and the result is negative jadi aku acu-acu kalo pake guys we healthy ribet ya b***** kamu mau gitu sama temen kamu gaboleh say sorry say sorry maaf ya Daryl maaf ya you don't like it? truth, apa kualitas terbaik dari aku yang akhirnya membuat kamu terima aku? go around bed bim dong itu ya termasuk tapi aku baca lagi ah apa kualitas terbaik dari aku yang akhirnya membuat kamu menerima aku? kualitas terbaiknya Bastian itu jujur-jujur dong dari hati jangan lantai dong emang aku lantai liat aku dong kualitas terbaiknya Bastian itu gak omong to maksudnya? jadi kamu gak cuman ngomong doang ngerti gak sih? jadi kamu kayak ngomong tapi kamu ngelakuin itu yang aku selalu bilang kalo aku janji gitu contohnya just simple thing iya dah hal yang simple hal yang simple adalah aku tuh gak suka kalo cowok tuh galak gitu terus aku bilang ke dia jangan galak-galak dong sama aku terus bilang iya janji aku gak bakal galak lagi tapi sampe sekarang dia udah gak galak lagi sama aku iya 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 enggak pertama kali ketemu kayak mungkin cara nadanya dia tuh kayak keras gitu loh aku tuh kayak yang manjing siapa sih? terketahuan dong asli gua enggak ya kayak gitu cuman aku kan gak suka tapi dia kayak galaknya gimana? jujur aja juga you sure? ya enggak that part enggak enggak maksudnya enggak Bastian tuh kayak dulu awal-awal tuh dia gak pedulian banget kayak zero maksudnya kayak gak peduli sama sekali gitu loh maksudnya kayak yaudah kalo kamu kamu aja terserah terus kayak nadanya tuh agak volumenya keras gitu terus aku kayak gak suka digituin sama cowok maksudnya kayak em jangan lah maksudnya kayak kalo emosi tuh ditahan dikit gitu maksudnya kalo emosi tuh dikurangin dikit terus abis itu dia bilang lama aja iya dia bilang yaudah aku belajar gak gini lagi aku janji kok terus abis itu lama-lama sampe sekarang dia udah gak pernah kayak gitu lagi sama saya which is freaking good ayy 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 how to train your guy in 7 days? train your guy in 7 days? 7 days? emm oh iya eh pertanyaannya juga kaya dari Indonesia emang aja eh lanjut deh gak bisa bisa inggris hahaha goblok aku dong bib iya kamu aku kan cute pertanyaan aduh digit dong oke truth siapa artis boke favorit kamu jelasin kenapa aku tau udah jawab sih kamu tau you told me kita pake itu bib Mbak Sian suka aku jawab ya Mbak Sian suka Mia Khalifa guys enggak gue awalnya gak tau Mia Khalifa siapa cuman iya hahaha terus habis kamu ketemu Sia kamu terus suka Mia? enggak lah sekarang kok jadi sekarang sih maksudnya ya enggak lah itu kan waktu jaman-jaman SMP dulu kan SMP kan wajar dong nonton bokep kayak siapa sih anak-anak SMP yang gak belajar untuk kayak gimana sih cara akses bokep iya gak sih ya itu hal yang normal terus tiba-tiba kayak hmm enggak sebenernya karya-karya gue suka Wiz Khalifa jadi kayak tiba-tiba Mia Khalifa ada Khalifa-Kalifanya hahaha oh bagus hahaha hahaha Dulu sayang nanti iya gapapalah aku juga ada soalnya so country tuh gue malu banget oh enggak bukan ini maksudnya aku malu ngomong gitu ini Der search nama aku di whatsapp terus kasih liat ke kamera kalau gak mau makan dua cabai hape kundi hape ku disana tapi ambil dong iya mama bilang Sita Bastian sayang ngasih Sita Bastian sayang terus Kak Wiwit jadi semua baju kirim ke Bastian ya terus Kak Wiwit Kak Wiwit terus Bastian gak usah sampe yang kamu capture aja yaudah Sita dari mama mama bilang Sita Bastian sayang gitu udah gitu doang i'm so happy right now hahaha girl udah oke siap aku gak oh iya kamu truth menurut kamu definisi bucin tuh kayak gimana sih definisi bucin ya kalo jatuh cinta loh iya gak sih say kalo kamu beneran cinta ya kamu bakal bucin iya gak sih tapi kayak gimana kok gue ini ya apapun dilakuin yang kayak orang contoh gue cuman pegangan tangan sama dia dia bilang bucin terus lu bilang bucin so kenapa sebenernya itu bukan bucin tau itu bukan bucin tau itu emang relationship emang kayak gitu you know what i mean maksudnya kayak emang ada setiap waktu selalu ada untuk satu sama lain iya gue mau pelukan setiap detik atau gue kayak bro hang out dong terus kayak gue gue gak bisa cewe gue gak kasih ah bucin lo iya ya karena gue cinta sama dia jadikan gue lakuin gitu loh dan gue pasti lakuin itu karena cewe gue juga lakuin yang sama sama gue jadi kayak kita kasihin iya gak sih iya itulah menurut gue oke ini gireng gue ya hahaha Watch which which bagian tubuh kamu yang mana yang paling � Application yang paling kamu suka yang paling kamu gak toy oot bagian tubuh kamu bagian tubuh kamu bagian tubuh kamu ayah gimana search yang orangmu nulis bakalnya gak bisa baca dia Ariana Lulis dia nulisnya gini bagian tubuh kamu yang mana yang paling suka iya itu aku bisa kamu juga delay toward bagian tubuh kamu yang mana yang paling kamu gak suka eee cheering hahaha kok gue eh baru di video ini gue terlihat bodoh loh biasanya gue bagus loh bagian tubuh kamu gimana sih san? coba kamu yang baca buat diri kamu sendiri deh bagian tubuh sita yang mana yang paling sita suka dan yang paling sita gak suka coba kasih tau say keliatan yang mana yang pintar mana yang gak yang paling sita suka dari atasnya bawah kan maksudnya yang paling sisa suka kaki iya kaki yang paling sisa gak suka pantatnya sita aduk eh oh no iya aku gak suka kamu suka aku gak suka soal iya maksudnya kayak iya karena gak apa apa ya karena gak sesuai sita mulutnya enggak karena gak sesuai sita mau ngerti gak sih ya makanya aku olahraga sekarang terus-terusan jadi yang kamu suka itu kaki yang paling gak suka suka sih cu iya udah gak ada selain youtube ya sita oh sita ya yups kamu kamu pernah ada selek gak sih sama temen-temen kamu di boy band each you kok boy junior iya mungkin sering lah pasti siapa semuanya karena ya gimana sih namanya umur jaman-jaman waktu itu kan umur 13-14 kayak awal-awal so tua kayak mengerti apapun gitu terus dan kita empat-empatnya ya selalu bareng setiap hari dan selalu merasakan itu selalu merasakan kayak apapun yang kita mau kalau kita bisa gitu karena pada saat kerja pun kita kadang ada saatnya kayak kalau dibilang star syndrome ya ada pasti ada jadi nah disitulah kadang kita selek-selekannya kayak apa banget sih lu gitu padahal satu sama lain juga selalu lakuin yang sama jadi kalau ditanya selalu selek pernah cuman ya kalau misalnya dibilang keluarga ya kita selalu keluarga jadi apapun yang kita lakuin kita mau ngapain pun kita tetep ujungnya pelukan nangis sama-sama kayak aduh sorry gue ngapain sih kayak gini dan dia juga ya semua satu sama lain seperti itu jadi kayak kita selalu ujungnya minta maaf sama-sama gitu kan sambil nangis-nangis gitu that's good aww ya udah mau abis truth kamu kesel kalau aku ngapain jelasin alesannya soalnya ini tanda tanya terus ini seru aku bacanya gitu jadinya apa ulangin? ini kan kamu kesel kalau aku ngapain tanda tanya jelasin alesannya tanda ser jadi jelasin alesannya jadi yang sitang gak suka dari bastian maksudnya bukan gak suka benci ya maksudnya gak suka kayak apaan sih itu kalau kamu bilang kayak iya aku bakal ya udah hal yang simpel deh aku pulang nih sekarang tapi dia gak ngelakuin hal itu kayak bikin banyak banget alasan biar gak pulang oh iya iya sang jadi dia tuh kayak bilang contoh aku hangout gitu maksudnya sama temen-temen enggak maksudnya enggak gini ini yang harus kok harus ngomongin dia jadi kayak aku lagi hangout terus kayak boys night out aku juga pernah girls night out enggak maksudnya kan aku udah pernah enggak denger dulu sita enggak usah enggak maksudnya sita itu maksudnya kan aku udah pernah bilang kalau kamu emang mau sampe pagi ya jangan ngomong bakal pulang jam segini tapi kamu pulangnya pagi ngerti gak sih ngerti gak sih maksudku maksudnya kalau emang kamu pulang pagi bilang eh aku bakal pulang pagi yaudah aku gak bakal concern kalau kamu bilangnya ya ntar aku pulang jam 12 tiba-tiba sampe nya i'm home foto jam 6 pagi kayak gitu kayak what the hell maksudnya kayak apaan banget maksudnya ya kayak gitu maksudnya sita bas maksudnya karena aku udah bilang kalau emang kamu mau pulang pagi it's okay i'm totally fine with it maksudnya maksudnya kamu emang pulang pagi ya gak apa-apa sih kita gak masalah sama sekali aku minta maaf ya sayang sekarang aku minta maaf udah cepet ke tanya lanjut bete aku next pernah gak kamu i know the answer aku udah tau jawaban kamu pernah gak kamu ke tempat pijet atau open bo kalau pernah kalau gak pernah penasaran gak iya kamu jawab lah iya kamu jawab lah bev ngapain lu kamu jawab gak pernah tempat pijet masnya iya tempat pijet open bo gak pernah tapi penasaran apa enggak penasaran tempat pijet bukan iya ya bev gak pernah bev tapi open bo kamu gak pernah pijet iya pijet gimana gimana gak pernah sayang oh gak pernah tempat pijet atau open bo gak pernah kalau penasaran iya karena ya takut karena kan dari awal-awal akhirnya punya mesti tau ada yang namanya tempat pijet ada yang namanya kayak open bo tapi kan udah pabrik figure jadi gak ada keberanian untuk ngelakuin mungkin kalau gue dulu belum terkenal ayo pijet yuk hehehehe iya 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 cuman ngera terkenal eh bukan gitu apaan sih senep kali sih terkenal terkenal apa ya? gak ada udah karena maksudnya kerjanya di industri ini jadi tak udah ngerasa terkenal terkenal banget enggak sayang enggak udah diem enggak sayang sombong banget bisa sayang ya udah lanjut pertanyaan lain aduh terkenal aja ada gak truth? ada gak sih gosip atau rumor tentang aku yang kamu inget banget atau bahkan sempat kepikiran? kalo gak jawab apa? berapa? berapa? satu kan? satu berapa cabe? satu apa sih? gak mau gak mau aku bisa jelasin saya hahaha hahaha memang gak gak maaf ini bisa deket deh kamu buang cabainya kayaknya aja hahaha hahaha aku mau nepupu eh oh berak kamu enggak question next question aku udah makan ya jadi aku gak jawab oh f**k blind card blind card tuh beban aku beban nanya kamu apa aja iya galak happy gak sekarang? hah? gitu doang? iya happy gak sekarang? pasti happy lah sayang sama diri sendiri maksudnya happy sama diri sendiri happy gak? iya sayang happy sama diri sendiri karena akhirnya bisa sama kamu enggak gitu pertanyaan bukan kayak gitu aku nanya happy gak sama diri kamu sendiri bukan sama ada aku atau ada siapapun sama diri kamu sendiri happy kenapa? kenapa bisa sampai happy? rasal dong karena aku merasakan kebahagiaan diriku you sure? yes hundred percent? hundred percent aku kenapa happy? karena aku merasa happy sama diriku sekarang oke bisa sedih banget kayaknya next question oh kamu blank card tuh? oh iya tanya apa be? iya aku aja tadi bisa nanya aku sama kamu soalnya kayak jurnalis tanya mulu kayak bingung mau nanya apa lagi tanya aja apa ya? iya gua bingung eh siapa sih orang paling ganteng di dunia ini? hahahahaha ga mau jawab apaan banget sih pertanyaannya gak seru ga ada bobotnya ga mau gak mau jawab lu kayak gitu maksud siapa yang terganteng naminya my dad what? what are you gonna say? after you're dead tinggal bilang gue ganteng susah banget lu tiap hari kamu bilang aku ganteng omong omong barusan aku tiap hari kamu kamu tinggal bilang aku ganteng setiap hari kamu tinggal yaudah kamu aku blanker dulu apa ya? nanya yang seru aduh aku gak ada ide lagi sayang 2 jam lagi nih oke kamu bener sepercaya itu gak kalo aku jadi suamimu? kamu nanya 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 buat kamu maksudnya buat sekarang nih pemikiran aku sekarang ya 85% enggak tinggal jawab iya apa enggak gak perlu 85 gak terserah iya apa enggak kok bisa kayak gitu? enggak 85% aku percaya cuman yang 15% aku gak percaya kenapa kenapa gak percaya belum percaya sama dia karena dia belum bisa cara memanage uangnya dia maksudnya kayak dia dapet duit langsung kayak bar hilang gitu aku tuh bukan aku tuh pengen dia tuh kayak belajar buat mengatur duit mana buat kebutuhannya emang pengen buat ini buat ini buat ini buat ini aku cuman nangis iya aku jawabin 85% aku yakin sama kamu tapi 15% aku belum karena kamu belum belum bisa mengendal duit kamu sendiri sayang jadi 50% iya 15 15% iya 85% iya 15% tidak oke i love you i love you too next question seru ya there pilih foto aku di instagram yang paling kamu kurang suka dan jelasin kenapa i already know the answer aku udah tau yang mana gak ada tulisannya kaca aku makan cabe aku suka kamu upload hahaha lalalalalala pertanyaan selanjutnya sayang gapapa babe gak gitu aku gak pernah ngelarang loh iya upload ah der tunjukin archive chat kamu di whatsapp kalo gak mau makan 2 cabe sebenernya di whatsapp ader kamu mampus cuman gilet aja kamu juga sering liat raka kamu ada kak sara kak elli siapa lagi nih oh adeknya kak resil marino sisila udah lah aku ingin jawab aja boleh gak percuma kalo nanya tentang archive karena semua chat akan di archive kecuali gue atau nyokap ya udah itu doang iya jadi kayak kalo nanya yang terakhir di archive semua chat dia semua chat aku archive kalo ini chat dia di crime di crime di archive di archive tapi sahabatnya hahaha yang di archive sama sita pasti semua chat jadi chat dia tuh cuman paling 3 atau 2 yang karena aku gak suka liat whatsapp rame i hate it jadi aku kayak cuman yaudah oke you turn my turn udah selesai kita minum vibe alasan kamu keluar dari boy band itu sebenernya apa sih ceritain sejujurnya dan detailnya sedetailnya awalnya keluar tuh sebenernya emang karena jujur gue sama mereka tuh udah kayak keluarga bahkan bukan cuman berempat tapi sama anak-anak keluarga tim manajemen dan lain-lain udah seperti keluarga maksudnya kayak sama manajemennya sama produsernya apa segala macam kayak keluarga terus gue keluar tuh karena gue nemuin sesuatu yang menurut gue janggal dia sesuai perjanjian gak sesuai omongan tapi gue gak bisa ngomong apa-apa juga karena disitu posisinya kobo junior tuh gak dikontrak jadi kayak kita juga gak bisa ngelakuin apa-apa nah yang gue sedihin tuh bukan masalah problem ya bukan masalah bukan masalah ya yang bikin ada bikin gue trigger lah karena sebenernya yang ya udah gue sebetulnya masalah budget gitu bukan masalah budget ya sebenernya cuman yang bikin gue trigger tuh karena gue kerja everyday dan kita udah merasa semua keluarga gue panggil lo abang gue panggil lo om gue panggil lo ade gue panggil ya kita semua satu tim mau tim kecil tim besar siapapun kita tuh udah keluarga karena kerja setiap hari terus gue ketemuin itu kayak sedih banget karena budgetnya itu tuh udah cukup menurut gue cuman kenapa gak perlu diomongin padahal dengan ngomongin aja gue pasti bilang iya semua pasti bilang iya kenapa harus kayak tau-tau gue yang nemuin sendiri kan berarti gue dibohongin padahal mereka semua yang selalu bilang kayak eh gue sayang banget sama lu berempat lu berempat tuh pasti jadi sesuatu apa segamacem itu sih yang buat gue sedih kayak kenapa masih ada takut untuk ngomong kenapa harus takut untuk buat komunikasi padahal komunikasi itu nomor satu menurut gue dan ternyata pada saat gue ngomong juga mereka malah kayak yaudah silahkan mau ngelakuin apa mau keluar keluar aja yang gue bilang gue gak ada kontrak yaudah gue sakit hati anak muda waktu itu kan jadi kayak cabut-cabut aja gitu guys gitu kreatif karena kreatif yang nanya kan oke it's my turn ya Beb truth 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 gimana sih Beb yang bener truth truth kalo boleh milih kamu akan lebih pilih terkenal sebagai atlet basket atau penyanyi penyanyi jujur yang orang pertanyaan buat aku jujur kalo penyanyi sih aku gak tau ya karena aku juga belum nyobain gitu jadi aku gak tau rasanya terkenal udah coba apaan sih orang aku yang jawab kenapa sumpah kamrat ini kesel banget ini pertanyaan buat pertanyaan buat aku jangan udah udah biarin aku yang jawab aku gak tau rasanya terkenal jadi penyanyi jadi aku gak bisa jawab jadi yaudah terkenal sebagai atlet basket aja deh soalnya pernah ngerasain aku kan belum pernah ngerasain jadi manggung segala macem ya gitulah aja itu main film atlet basket aku terkenal nih tapi terkenalnya gara-gara memainkan film kan ya memainkan film atlet basket karena aku pasti bakal dibilang tetep ngikutin kakaknya so no itu your passion juga basket dari kecil? dari SD atlet bro dari dari M iya gitu lah jadi cuman karena kamu juga belum ngerasain terkenal sebagai pemen film kan karena filmmu belum ada yang tayang kan iya mau sampe iya mau sampe kapanpun juga orang gak bak gak ada kata-kata gak ada udah lah kamu juga udah pernah ngerasain terkenal jadi kamu aduh gak gitulah yaudahlah pokoknya the best of luck for my girlfriend here number one supporter number fans iya pertanyaan pasian der coba replicate dance dari hit kamu yang waktu jaman di boy band dan post di insta story atau makan 3 cabai iseng banget sih gak mau gue makan cabai lagi iya dong dance last one don't be a point ayo semuanya diem kenapa harus diem gila aduh ini beneran serius aduh malu gue yaudahlah ya gak malu sih kebanggaan koko bu junior oke DJ play the music sayurah ya sehari aneh kelar dan jatuh kelar beri merasakan Cinta pada pandang pertama Senyuman manismu itu tua Aku hidup Dik-dik melulu That was nice Eh, bring my part, bring my part This is my part Yaudah lo sekalian kangen-kangenan aja ya That's nice babe Kangen sama kobudjiur juga Let's go Maksudnya babes sambil duduk gini kan? Oh siaran Inilah rasanya Cinta pada pandang pertama Senyuman manisku Mengbuat Hatiku Oh Cuma kamu Yang bisa membuatku Tidak tentu memikirkanmu Pujian hati, oh kamu cantik sekali Awai That's sick babe Kamu lucu, Kamu sangat lucu Udah ini partnya Dylan sekarang Hehehe Alham s***** Ayo Goble Alright That's great I love you man Alright, halo gue Bastian Aku Sita Marino Thank you so much buat temen-temen semua yang udah nonton Bu Gilles bagian lagi episode gue sama Sita Semoga kalian enjoy, sorry kalo udah salah ngomong atau apa Kita mencoba Bikin seru aja Jangan lupa like, subscribe, comment And share to all your friends Bacot TV Hai temen-temen Bacot, jangan lupa check our channel here And jangan lupa check our videos here